Mulailah timbul gesek-gesekan kan begitu, kalau kok ternyata yang tadinya mau merangkul semua akhirnya dibaca oleh publik merangkul semua partai kecuali PKB. Cedekiawan NU Nadir Syah Hosein atau yang akrab dipanggil Gus Nadir mengungkap awal mula gesekan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gesekan bermula dari sikap politik PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya yang menjaga jarak dan mencabut hak-hak istimewa PKB selaku partai yang dilahirkan NU. Kala itu sejumlah pengurus cabang NU yang mengizinkan pengurus PKB untuk menggelar acara di kantor NU, maka akan mendapatkan surat peringatan. Sempat dikeluarkan surat, surat cinta ya, SP, surat peringatan ke beberapa cabang yang membuat acara PKB di kantor, PC, dan dipublikasikan lah gitu surat peringatan itu kan. Nah mulai lah timbul gesekan-gesekan ke begitu, kalau kok ternyata yang tadinya mau merangkul semua akhirnya dibaca oleh publik merangkul semua partai kecuali PKB. Selain itu Gus Yahya dan adiknya Yakut Kholil Qaumas mengaku sempat keberatan ketika Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar mengatakan bahwa pemilih PKB yang berjumlah jutaan orang tidak akan terdampak dengan omongan Gus Yahya. Dalam pernyataan itu digarisbawahi jika Gus Yahya dianggap tidak memiliki pengaruh ke akar rumput. Hubungan PKB dan NU semakin menghangat seiring dengan keretakan Gus Yahya dan Caimin yang kerap saling berbalas intrik di depan publik. Sikap Gus Yahya saat ini juga menjadi sorotan karena saat terpilih pada Muktamar 2021 di Lampung, menyatakan PBNU tidak bisa ditarik ke politik praktis. Namun beberapa waktu terakhir, petinggi PBNU justru menjadi pendukung capres-cawapres tertentu. Terima kasih telah menonton!